Kakak beradik tewas tenggelam di kolam bekas Galian Tambang di Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur pada minggu siang. Seorang korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit, sedangkan jasad korban lainnya ditemukan di dasar kolam. Timsar dan relawan Samarinda menggelar operasi pencerian bocah laki-laki dan perempuan yang tenggelam di kolam bekas Galian Tambang Batubara di jalan lobang tiga kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang. Korban yang tenggelam ini merupakan kakak beradik. Satu korban berhasil ditemukan, namun saat dievakuasi ke rumah sakit, korban meninggal dunia. Ditemukan agak ke tengah sedikit dari tempat dia berenang, terus ketemu langsung saya angkat ke atas, saya balik kakinya di atas, kepalanya di bawah sempat mengeluarkan busa, setelah itu langsung dievakuasi ke rumah sakit muis. Berapa orang yang ditemukan saat itu, Bang? Yang ditemukan saat ini baru satu, karena infonya bertiga berenang, dua yang tenggelam. Terus yang ditemukan laki-laki sekitar umur sembilan tahun, yang belum ditemukan perempuan sekitar umur dua belas tahun. Pencarian satu korban berjenis kelamin perempuan dan berusia dua belas tahun terkendala jarak pandang di dasar kolam yang sangat terbatas. Meski demikian, tim SAR terus berusaha mencari korban. Tidak berapa lama, tim SAR akhirnya berhasil menemukan jenazah korban. Tim SAR kemudian mengevakuasi jenazah korban ke permukaan dan juga membawa ke pinggir kolam. Tim SAR kemudian membuat jenazah korban ke rumah buka yang lokasinya tidak jauh dari kolam. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur.